Intro Guna menutipkan pengemudi perusahaan yang masih bandel, Satuan Lalu Lintas Polres Bontang bekerja sama dengan PT. Pama Persada, Nusantara menggelar razia di Tugus Selamat Datang Bontang pada hari Selasa 28 Juni 2016 sore kemarin. Menurut Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bontang, AKP Irawan Setiono, kerjasama tersebut tujuannya untuk membantu PT. Pama dalam menindak pengemudi perusahaan yang tidak memiliki kepatuhan terhadap aturan perusahaan. Selain itu, AKP Irawan kembali menambahkan razia tersebut tidak hanya fokus pada pengemudi perusahaan, melainkan pihaknya juga menindak sopir yang melintas namun tidak memiliki surat-surat kendaraan. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan razia rutin antara bersama dari Pulau Lintas Bontang dengan tim safety dari Pama, Indokinko, Mampu Trust. Ini merupakan kegiatan rutin untuk mengecek yang pertama, lelengkapan administrasi mengubah di mereka, sehingga antaraan SOP dari perusahaan, yang kedua, berkait pemeriksaan surat-surat berlalu lintas juga. Jadi tidak hanya untuk memperiksa kelengkapan administrasi perusahaan, namun apabila dihubungkan pelanggaran berkait dengan pelanggaran lintas dan dilakukan berlain lain. Di sisi lain, Training Center PT Pama Naharudin mengatakan, kerjasama tersebut sudah berjalan sejak lima tahun lalu. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan bisa memberi efek jerak kepada pengemudi perusahaan yang selama ini tidak patuh dengan aturan. Ya mungkin tidak terlalu jauh beda sih dengan yang agender kemarin. Ya mungkin kita mengejarkan mengenai masalah perlengkapan-perlengkapan termasuk SIMPER, SIMPOL, dan kemudian ada beberapa hal yang mendukung termasuk PITWORK-nya, PITWORK itu Pak nanti kita bisa melihat dan mengontrol mengenai masalah pola istirahat sih, DELIFER itu. Nah kemudian apakah DELIFER itu mengkonsumsi obat atau bagaimana dan sebagainya. Nah kemudian ada juga POM P2H. Nah P2H ini adalah bagaimana supaya bisa seorang DELIFER untuk mengatasi secara dinis secara awal kesiapan alat yang akan dioperasikan. Naharudin kembali menambahkan, jika terdapat sopir perusahaan yang bandel, pihak PT PAMA akan memberikan sanksi berupa surat peringatan hingga surat izin mengemudi perusahaan milik pengemudi tersebut akan ditarik kembali oleh pihak perusahaan dan dilakukan pemutusan hubungan kerja. Demikian eksposkal tim melaporkan. Terima kasih telah menonton!